Intro Anda butuh uang cepat? Butuh pengajuan? Untuk bantal, guling, di cabang mungkin? Atau butuh hal-hal lainnya? Tenang, jangan susah Greeners Karena hari ini saya memanggil maestronya Untuk konsultasi pengajuan cepat Untuk seluruh cabang SPIL di Indonesia Siapa lagi kalau bukan? Bu Sonia! Ini Bu Sonia ini udah terkenal Bu Di seluruh cabang-cabang dan departemen SPIL Bu Kenapa? Karena kalau berurusan sama pengajuan Pasti larinya ke? Bu Sonia Kalau urusan soal cost saving Pasti larinya ke? Bu Sonia juga Pasti Greeners ini udah Saya lihat nih Bu Sonia Mereka udah teriak-teriak Bu Sonia, Bu Sonia tolong approve BS saya, VO saya Oke Nah Greeners Pasti gak asin lagi sama Bu Sonia dong Kalau biasanya Bu Sonia yang tanya-tanya ke Greeners Ini buat apa? Kok bisa nominalnya segini? Perhitungannya gimana? Hari ini kita coba kerjain sedikit Kita hari ini mau quiz Bu Sonia Seperti biasa hotpot Kalau gak ada quiz Kalau gak ada pertanyaan bukan hotpot Ini udah ada 1500 Greeners Di seluruh cabang yang ngirim Bu Sonia Pertanyaan kuis-kuis Tapi cuma saya ambil 4 doang Supaya BS-nya gak di reject sama Bu Sonia Oke 500 itu orang yang saya reject Oke Bisa jadi Mungkin sakit hati ya Bu Sonia Mohon maaf Tenang ya Greeners ya Nanti kalau misalnya ini salah Jawabannya harus dicatat sama Greeners Ya Bu Sonia Oke Bu Sonia Ini pertanyaan Quiz-kuisan aja Sudah siap Bu Son? Iya Siap Oke Saya pelan-pelan aja Karena Bu Sonia Bu Sonia sama hitung-menghitung Ini juga matematika Bu Son Ini juga matematika Bu Sonia Gak ada kerepean ini Oke Siap Pertanyaan pertama Bu Son 14 Dikurangi 7 Dikurangi 7 Ditambah 7 Sama dengan 7 7 Benar Keren Greeners ya Satu pertanyaan Tidak terbantahkan Bahwa Finance Manager kita Jago menghitung ya Lanjut ya Bu Sonia Oke 25 Oh ini masih matematika Oh masih Gak boleh kita Tanpa matematika Bukan Finance namanya Bu Sonia Oke Oke 25 Ditambah 6 Oke Ditambah 3 Oke Dikurangi 7 Sama dengan 27 Benar Keren banget Greeners ya Tidak boleh meragukan Finance Department Makanya Gak perlu kalkulator loh Greeners ya ampun Luar biasa ya Greeners ya Kalau salah Tau mau di cut dulu Kalau salah kita cut ya Pokoknya harus benar ya Oke Nomor 3 Bu Sonia Dekan lagi Kalau sampai salah Katanya Direktur Finance Nanti akan dipanggil Bu Sonia Gak perlu bersanda ya Nomor 3 15 Ditambah 6 Dikurangi 4 Sama dengan 17 Benar Malam Greeners Luar biasa Greeners udah mulai deg-degan ini Karena Gak mungkin salah ini Gak mungkin lewat Terakhir Bu Sonia Agak panjang Waduh Agak gerak-gerangin dulu Bu Sonia 2 Ditambah 2 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 7 Sama dengan 21 Bener banget Jadi Greeners Sudah tidak terbantahkan lagi Tidak akan mungkin Kita mencari Finance Manager baru Mohon maaf ya Yang ingin promosi Sebagai Finance Manager Tidak ada Kesempatan bagi kalian Karena Bu Sonia Mutlak adalah Juara matematika Mungkin boleh dikasih crown Di sini Ya teman-teman Terima kasih Oke Bu Sonia Thank you banget Sudah mau hajar di sini Dan Mungkin Greeners Sudah gak meragukan lagi Kemampuan hitung Menghitung Bu Sonia Tapi saya mau tanya Bu Sonia Emang dari dulu Suka banget Sama uang Hitung-hitungan Gitu Bu Wah Kayaknya semua orang Di dunia ini Suka uang Bener juga Suka uang Betul juga Cuman kalau Hitungnya Oh saya suka Bu Hitung-hitung Oh suka Hanya sayangnya kok Waktu dulu Ulangan Kok nilainya Kurang bersahabat Saya kan suka Betulnya Bu Klanisa Oke Dia nya kurang suka Dia nya yang kurang suka Iya bener Cuman kenapa Bu Son Kok Ini kan Berarti dulu nih Kurang bersahabat ya Dengan Hitung-menghitung Tapi kok jatuhnya Jatuh cintanya Malah ke Hitung-menghitung Dan peruangan nih Bu Sonia Iya Pertama Secara Pribadi ya kan Dengan kita Bisa Finance Kita bisa Mengelola Dana kita Kan ada Untuk Kepentingan diri sendiri Bener banget Oke Kemudian Yang kedua ya Sebetulnya Memang Saya suka Menghitung Bu Klanisa Cuman tinggal Harus didalami lagi Oke Bener Dan ketiga Finance itu Sebetulnya Apa ya Dulu itu Sebetulnya Saya IPA Bu Klanisa UPS Bisa Bisa mengalami Belajar Tentang ekonomi Saya bingung Bu Klanisa Oke Gitu Sebetulnya Tapi Ya Semuanya Sebetulnya Berdasarkan Logika Itu kan Itu Melatih Pemikiran kita Logika kita Kita harus Berpikir Sebetulnya Gitu aja sih Jadi Ada yang sulit Sebetulnya Wow Dari IPA Berarti ya Bu Sesuatu yang Enggak Belajar dalam Soal ekonomi Tapi akhirnya Larinya Pekerjaannya Justru Ekonomi Ini ya Oke Larisa Kejapatan Itu bisa bertambah Itu dikredit Nah itu Saya tidak bisa Mendalami Saya bingung Itu pertama kali Belajar Conting Tapi Ceritanya Gimana Bu Sonia Berarti kan dulu SMA IPA Kuliahnya apa Kalau saya boleh tahu Saya Ekonomi Itu pilihan Sendiri Atau mungkin Takdir Tuhan Atau mungkin Arahan orang tua Atau bagaimana Bu Sonia Saya memang Kepingin Oh Kepingin Wow Kalau boleh tahu Supaya mungkin Nanti ini Greeners Greeners Yang masih Magang Kalau tahu Wah ternyata Dulu di kampus Saya Ada nih Seorang Manager Bu Sonia Ini dulu Belajar di kampus Saya Kira-kira dulu Dari kampus Mana Bu Sonia Saya Ubaya Ubaya Mana suaranya Yang lulusan Ubaya Greeners Tapi Itu di Ubaya Kuliah Tadi Apa Buson Ekonomi Nah itu Memang pilihan Sendiri Setelah itu Bekerja di bidang Ekonomi Langsung Di bidang Finance Langsung Atau Sempet Enggak Buson Kayak Ya kerja di bidang Lain dulu deh Ya gak ada Kaitannya sama Itungan Saya dulu Pernah kerja Sebelum Di spil Saya ada Kerja di tempat Lain Sebagai Business Development Oke Tapi ya Kurang cocok Bukal Business Development Ini Cocok Ini Pegang Uang Pegang Uang Luar Biasa Bu Sonia Ini Memang Suka Megang Uang Mungkin Terkait Dengan Uang Menghitung Uang Ketelitian Juga Pastinya Kenapa Bu Sonia Mau Akhirnya Dari Business Development Kantor Pertama Kantor Kedua Berarti Spil Nah Itu Mulai Awalnya Langsung Jadi Manager Atau Oh Enggak Saya Masuk Kesini Jadi Team Leader Oh SPV Sistem Analis Sistem Analis Itu Kira-kira Tahun Berapa Bu Son Saya Masuk Oktober 2015 Wah Sudah Lama Berarti Lama Juga Di Spil Ya Bukal Risa Baru Soalnya Baru Saya 2020 Bu Ya Berarti Saya Nggak ada Apa Bukal Sonia Ya Saya Ini Masih Merasa Masih Mudah Tua Tapi Enggak Boleh Kayak Gitu Enggak Boleh Dia Bilan Tua Ingat BS Kalian VO Kalian Terus Dari 2015 Team Leader Tua Tua Dulu Kalau Di FAD Itu Ada Sistem Analis Oke Kita Kerjaannya Apa Yang Mengkoordinasikan Program Program Permintaan Dari User Kemudian Kita Saring Kita Olah Untuk Disampaikan Ke Team IT Oke Nah Itu Berapa Lama Bu Jadi Team Leader Sistem Analis Wah Itu Saya Nggak Ingat Pokoknya Saya Dari Sistem Analis Terus Waktu Itu Ada Waktu Itu Kita Ada Perubahan Oke Ada Sentralisasi Jadi Disepil Itu Tahun Apa Ya Sekitar 2017 Kalau Enggak Salah Sentralisasi Kemudian Saya Ditarik Untuk Ikut Proses Sentralisasi Oke Jadi Saya Waktu Itu Pegang Di AL Masih Jadi Leader Tapi Saya Penasaran Bu Sonia Ini Bukan Saya Ingin Mentuakan Enggak Ya Mohon Maaf Tapi Kalau Saya Lihat Dari Wajah Itu Masih Muda Tapi Kok Bisa Udah Langsung Jadi Middle Manager Berarti Ya Bu Ya Atau Middle Manager Nah Itu Dan Udah Lama Banget Juga Hitungannya Dispil Menurut Saya Nah Apa Sih Yang Membuat Bu Sonia Di Usia Muda Itu Bisa Sekeren Ini Bisa Udah Jadi Manager Dan Bisa Sebertahan Ini Kalau Kita Tau Anak Muda Zaman Sekarang Dibilang Kutu Loncat Loncat Tapi Buson Bisa Bertahan Bahkan Mencapai Posisi Yang Luar Biasa Di Usia Muda Apa Si Sebenarnya Alasan Dan Kiatnya Buson Pertama Kalau Keren Saya Enggak Keren Sih Bu Karena Oh Oke Ya Kiatnya Ya Saya Mungkin Termasuk Orang Yang Beruntung Karena Punya Tim Dan Atasan Yang Bener-bener Bisa Memimpin Saya Sehingga Pola Pikirnya Saya Jadi Lebih Baik Awal Masuk Dispil Ya Pasti Apa Sibuk Baru Kerja Baru Lulus Kerja Satu Kali Waktu Itu Juga Lama Terus Tau Kerja Masuk Di Perusahaan Pelayaran Mana kita Paham Ya kan Di awal Buk Larissa Tahunya Sepil Apa Saya Bahkan Gak Tau Sepil Jujur Ya Buk 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 Saya Sering Kalau Di Tor Ada Kontainer Injung Terisannya Sepil Masalahnya Saya Anak Rumahan Bu Udah Tau Berarti Bu Ya Saya Tau Sepil Benar Gitu Kan Tapi Saya Tau Sepil Itu Terus Ngapain Benar Pertama kali dipanggil Sepil Saya cari di Internet Di Google Sepil Ini Ngapain Tunggu Tunggu Saya potong Dipanggil Sepil Berarti Bu Sonia Bukan Yang Lamar Oh Enggak Dulu Kalau Di Ubaya Itu Kita Pusat Karir Bu Oh Oke Mungkin Berjodoh Lihat Profil Saya Oke Saya Dipanggil Interview Berarti Istilahnya Bu Sonia Yang Dilihat Sama Orang Sepil Ya Dari Pusat Karir Ubaya Itu Ya Iya Betul Oke Lanjut Lanjut Sampai Mana Sampai Serunya Jadi Kan Tadinya Udah Sampai Spil Nih Sampai Udah Tentang Spil Beruntung Saya Dapat Atasan Ada Pak Deddy Ibu Sofi Sebelum Atasan Saya Sebelum Membimbing Saya Dengan Sangat Baik Risa Jadi Apa Ya Mereka Bisa Bahasanya Tarik Ulur Buk Clarissa Jadi Kalau Apa Itu Namanya Ada Yang Saya Ada Yang Kesulitan Mereka Tahu Kapan Harus Membantu Kapan Harus Membuat Saya Berjuang Sendiri Sehingga Saya Jadi Lebih Maju Ya Itu Kira Kira Jadi Dari Situ Saya Dapat Lebih Cepat Berkembang Mungkin Ya Oke Pengembangan Diri Lebih Itu Soal Perkembangan Nih Bu Sonia Ya Kalau Soal Ketahanan Ya Seperti Tadi Saya Udah Mention Nih Kalau Kita Anak Muda Nih Pingin Nya Kan Loncat Sana Loncat Sini Gitu Ya Bu Sonia Tapi Bu Sonia Dari Sejak Kalau Ada Restoran Biasanya Sejak Tahun 19 Berapa Ini Bu Sonia Sejak 2015 Kok Bisa Bertahan Bu Son Di Sini Apa Ya Karena Saya Sebetulnya Mungkin Saya Termasuk Orang Yang Penasaran Saya Suka Belajar Dunia Pelayaran Ini Apa Ya Saya Bilang Luas Banget Ya Apalagi Kita Pelayaran Domestik Aturannya Di Setiap Port Setiap Apa Semua Beda Beda Bu Buklaris Jadi Saya Berusaha Mencari Tahu Dari Situ Kan Otomatis Banyak Orang Yang Gak Bertahan Itu Kan Masalahnya Adalah Satu Orang Yang Mungkin Bosenan Gitu Ya Bener Banget Saya Ya Gimana Orang Saya Belum Tahu Macem Macem Saya Mau Bosen Apanya Sampai Sekarang Saya Masih Berusaha Belajar Mengalih Info Dari Teman Teman Kemudian Yang Kedua Ya Ada Kesulitannya Tapi Ya Itu Balik Lagi Kita Memanage Diri Kita Sendiri Gimana Kita Harus Menghadapi Kemudian Ya Balik Lagi Saya Punya Atasan Yang Luar Biasa Menurut Saya Jadi Ketika Kita Ada Masalah Ada Apa Bisa Sharing Bisa Diberikan Masukan Itu Banyak Membantu Buat Kita Tapi Buzon Buzon Sempat Mention Bahwa Ya Namanya Pekerjaan Pasti Ada Tantangan Pasti Ada Masalah Selain Atasan Ada Nggak Support Sistem Yang Lain Yang Bisa Mendukung Buzon Sampai Sejauh Ini Yang Paling Utama Sebetulnya Kalau Saya Bilang Lingkungan Ya Jadi Kalau Atasan Itu Kan Hanya Salah Satu Ya Sebetulnya Tapi Yang Paling Penting Itu Lingkungan Dimana Sepil Ini Lingkungannya Menurut Saya Cocok Bu Kalau Di Sepil Ini Banyak Sebanyak Yang Sepemikiran Dan Sebagainya Di Lingkungan Banyak Yang Mendukung Gitu Kan Kita Bisa Jadi Temen Gak Cuman Rekan Kerja Tapi Bisa Benar Benar Jadi Temen Dan 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 Sebagainya Itu Yang Yang Paling Dekat Boleh Dispill Nggak Temen Temen Saya Bisa Menebak Sepertinya Bu Iren Iren Tolong Halo 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 Kalau Mambaikan Tangannya Mambaikan Bangun Ke Bu Sonia Oke Berarti Sepil ini Ya Dibilang Bukan Cuma Sekedar Kantor Ya Tapi Benar-benar Tempat Untuk Bertumbuh Tempat Untuk Bahkan Bisa Membangun Pertemanan Ya Mungkin Itu Belum Tentu Kita Dapetin Dari Tempat Lain Benar Banget Ya Nah Bu Sonia Kita Tahu Sendiri Banyak Orang-orang Yang Kadang-kadang Itu Menguras Emosinya Bu Sonia Banyak Sekali Mungkin Di era Mendekati Lebaran Saya Mengimbau Greeners Untuk Mesiraturahmi Bu Sonia Mungkin Saya harus Mengucapkan Permintaan Maaf Bulu Mohon Maaf Selama Ini Saya Banyak Merijek Banyak Bertanya Itu Semua Demi Kebaikan Bersama Betul Tapi Pertanyaan Saya Bu Sonia Kenapa Kenapa Kok Perlu Sedetail Itu Di Finance Kadang-kadang Kan Sudah Kita Ngelampirin Invoice Kenapa Invoice Itu Tidak Cukup Mungkin Bersanya Tanya Kenapa Invoice Tidak Cukup Kenapa Perlu Ditanya Tanya Yang Lain Itu Apa Sebenernya Mungkin Isi Hati Ini Boleh Disampaikan Greeners Greeners Ya Bu Sonia Apa Sebenernya Jadi Kalau Kita Di Finance Beklar Risa Sebetulnya Kita Ini Ngomong Bukan Perkara Hanya Bayar Ada invoice Misalnya 100 ribu Berarti Kita Bayar 100 ribu Kalau Cuman Kayak Gitu Si Kayaknya Nggak Perlu Kita Satu FAD Sebanyak Ini Orangnya Ya Kan Tapi Dalam Di Kami Dituntut Untuk Gimana Caranya Si Kita Ini Bisa Mencapai Yang Paling Efisien Jadi Kalau Kita Mulai Dari Hal 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 Yang Paling Remeh Laha Apa Ya Bahasanya Ya Kita Lebih Banyak Mengajak Teman Teman Untuk Ayo Gimana Kita Caranya Yang Paling Efisien Efisien Itu Belum Tentu Paling Murah Google Arisa Itu Yang Kadang Teman Teman Banyak Yang Salah Persepsi Ini Sudah Paling Murah Jadi Pasti Di Asisi Sama Finance Katanya Ups Ngomongnya Kita Ini Sudah Paling Murah Meminta Apalagi Kalau Kita Ngomong Efisien Itu Belum Tentu Paling Murah Misalnya Contoh Beli Barang Paling Murah Tapi Akhirnya Masa Pakainya Hanya Bisa Misalnya Satu Bulan Rusak Misalnya Tapi Kalau Kita Beli Lebih Mahal Misalnya Terpaut 20% Tapi Bisa Dipakai Untuk Satu Tahun Kan Pasti Jatuhnya Lebih Efisien Kan Gitu Jadi Kadang Pernah Buklar Masuk Ke Finus Hasilnya Keluarnya Biayanya Lebih Tinggi Itu Pernah Terjadi Mungkin Buklar 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 Berarti Bener Bener Sebenernya Bu Sonia Dan Tim Bukan Cuma Membilang Soal Hal Yang Repasif Tapi Lebih Ke Preventive Yang Malah Dikuatin Ya Bu Ya Untuk Makanya Kita Sering Tanya Kenapa Kenapa Sekarang Sudah Tahu Ya Greeners Ya Ini Hotpot Ini Bener Menjadi Berkat Menjelaskan Menklarifikasi Gini Ya Bu Sonia Tapi Saya Mau Tanya Dalam Kehidupan Pekerjaan Udah Gak Usah Dirakukan Lagi Satu Spil Di Seluruh Cabang Ini Udah Tahu Bu Sonia Yang Paling Teliti Tapi Pertanyaannya Bu Sonia Ini Kita Bahas Soal Pribadi Sedikit Lebih Kesarang Apa Si Bu Sonia Kiat Kiat Nya Nih Terutama Ini Mungkin Mau THR Mau Gajian Juga Pasti Greeners Juga Pengen Tahu Gimana Caranya Bu Sonia Ada Tips Gak Bu Sonia Untuk Bener-bener Meng Cost Saving THR Kita Ini Sejikit Melenceng Tapi Pasti Pengen Tahu Meng Cost Saving THR Kita Itu Gimana Bu Sonia Kalau Bu Sonia Secara Pribadi Pertanyaan Yang Berat Sejak Dari 2015 Pasti Sudah Terima THR Berapa Kali Banyak Lah Ya Tapi Gimana Caranya Bu Sonia Itu Bukan Cuma Sukses Dikerjaan Tapi Juga Sukses Mengelola Keuangan Bu Sonia Secara Pribadi Apa Tiap Tiap Ini Susah Karena Saya Sendiri Sebetulnya Kalau Secara Pribadi Juga Enggak Hemat Hemat Amat Ternyata Ya Tapi Pada Intinya Kita Jangan Terfokus Pada Barang Konsumsi Gimana Caranya Kita Bisa Mengelola Dana Kita Untuk Barang Untuk Sesuatu Yang Bisa Investasi Investasi Sebetulnya Belum Tentu Investasi Misalnya Kita Masuk Saham Atau Apa Belum Tentu Juga Tapi Bisa Jadi Investasi Untuk Diri Kita Sendiri Supaya Lebih Berkembang Misalnya Kita Less Something Misalnya Sehingga Kita Punya Kemampuan Tambahan Lagi Berarti Kita Punya Nilai Plus Sehingga Kita Akan Menaikan Value Kita Benar Ya Betulah Kurang B Itu Sebebaris Investasi Ini Ini penting Bukan Cuma Mentahannya Tapi Tentang Skill Untuk Bisa Berkembang Lebih Baik Lagi Cakep Banget Ya Nangas Bu Sonia Ini Tapi Saya Mau Tanya Lagi Bu Sonia Ini Kalau Saya Banyak Pertanyaan Gak Apa Tetap Lancar BS Pokoknya Tolong Diselesaikan Aja BS Siap Dalam Beberapa Tahun Dispil Pastikan Ada Pengalaman Pengalaman Yang Menarik Apa Saya Pengen Dispil Pengalaman Yang Paling Berkesan Selama Kerja Dispil Apa Ya Semua Berkesan Bu Clarissa Luar Biasa Yang Paling Paling Biasanya Kalau yang Positif Mudah Melupakan Kalau yang Negatif Teringat Sampai Sekarang Yang Paling Teringat Bu Sonia Negatif Nggak Apa Padung Berarti Ini Saya ingat Coba Negatif Gimana Negatif Tapi Ada Hikmahnya Nggak Busoni Saya Masih Pengen Jadi Host Di Hot Pot Ini Bercanda Ini Paling Sulit Lebih Sulit Matematika Luar Biasa Tapi Yang Paling Berkesan Akhir 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 Bersama Bersama Dengan Tim Oh Atau Ini Adi Kan Baru Kemarin Saya Habis Ini Buka Bersama Setelah Sekian Tahun Tanpa Berbuka Bersama Terlihat Ia Ia COVID Ya Kan Profit Gimana Itu Apa Yang Bikin Berkesan Akhirnya Kita Bisa Melihat Tampang Teman Kita Selama Ini Kita Pakai Masker Buk Larissa Pernah Tahu Teman Teman Yang Baru Terutama Wajah Aslinya Seperti Apa Tahu Tahu Sekarang Sekarang Dengan Kemarin Buka Bersama Makan Bersama Terlihat Apakah Ingin Menutup Maskernya Saja Atau Ingin Lebih Dibuka Daripada Ibu Plus Minus Tolong Jangan Diperpanjang Terlihat Asli Saya Tapi Intinya Ada Buka Bersama Ya Ibu Sonia Tapi Kok Bisa Ya Pastikan FAD Apalagi Ibu Padet Banget Kenapa Masih Mau Meluangkan Waktu Sama Tim Untuk Buka Bersama Bahkan Kan Mungkin Bersonya Mungkin Sebenernya Aduh Nihak Keluarga Sendiri Mending Makan Di Rumah Udah Malam Capek Semua Apa Yang Buat Bersonya Masih Mau Kayak Gitu Saya Merasa Kebersamaan Dengan Tim Itu Penting Buk Larissa Gimana Kita Bisa Mencapai Goals Kita Kalau Kita Saling Apa Ya Kita Enggak Punya Keterikatan Dengan Tim Kita Yang Ada Jatuh Nya Haduh Sonia Ini Minta A B C D A Kan Gitu Ya Tanpa Tau Seperti Tadi Kita Enggak Tau Sebetulnya Maksudnya Gimana Benar Benar Kemudian Mungkin Pengen Yang A Pengen Gimana B Pengen Gimana Itu Kita Bisa Lebih Menyelami Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Lebih Informal Oke Berarti Itu Yang Membuat Bu Sonia Relak Untuk Meluangin Waktu Demi Timnya Bu Sonia Seberapa Penting Arti Timnya Bu Sonia Saya Tanya Juga Nama Timnya Siapa Aja Ayo Katanya Tadi Kebersamaan Coba Siapa Bu Sonia Disebutkan 5 orang Kalau Angkat Tangan Siapa Timnya Bu Sonia 5 Orang Coba Saya Dua Tim Namanya Sama Bu Clarissa Hesti Dan Hesti Hesti Dan Hesti Bu Bizar Hesti Dan Bu Hesti Julaika Oke Ada Dua Tuh Dua Sudah Dua Kurang Tiga Yuk Satu lagi Ada Pak Hendi Pak Hendi Kemal Bu Clarissa Pak Hendi Harus Main Kalyana Bu Clarissa Sia 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 Ini Benar Benar Orang Penting Pemegang Bunci Urus Kapal Semua Dengan Pak Hendi Kemudian Ada Bu Mariana Di Perak Barat Siap Satu lagi Kemudian Kalau di Karet Mungkin Bu Clarissa Sering Berubah Dengan Bu Ellen Mungkin Sering Banyak Merejek Juga Bu Clarissa Sebetulnya Menanyakan Bu Clarissa Menanyakan Saya Memahami Setelah Mendengar Ini Saya Memahami Ingat Efisien Itu Tidak Selalu Murah Oke Nah Masing-masing Karang Barang Itu Pasti Beda Bu Sonia Ya Dan Tadi Bu Sonia Bilang Oke Kebersamaan Itu Penting Tapi Kalau Misalnya Boleh Dispill Bu Sonia Apa Sih Pesannya Bu Sonia Bu Tiap Orang Tadi Bahkan Mencar Ada 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 Bo Sonia Saya Mungkin Enggak Sanggup Menyatukan Itu Semua Apa Pesannya Bu Sonia Untuk Teman-teman Yang ada Di Finance Yang Dimana-mana Itu Tadi Terutama Di Tahun Ini Pesannya Ayo Kejar Penyelesai MBS Singkat Kencela Asia Kiri Orang Senang Yang Itu Juga Sibuk Masa Iya Betul Itu Penting Tapi Yang Lainnya Inilah Teman-teman Kita Di Tahun 2023 Ini Kita Harus Lebih Meningkatkan Ya Itu Tadi Balik Lagi Buklar Risa Efisiensi Oleh Karena Itu Kita Punya Kita Sebisa Mungkin Kita Mengolah Data Kita Dengan Baik Kemudian Supaya Bisa Dipakai Oleh Teman-teman Divisi Lain Ya Kan Termasuk Divisinya Buklar Risa Dan Semuanya Untuk Bagaimana Caranya Kita Mencapai Efisiensi Bagi Perusahaan Kita Luar Biasa Banget Kalau Itu Tadi Buat Tim Tim Buzonia Saya Yakin Dan Percaya Pasti Greeners Ini Juga Ini Mendapatkan Petua Dari Buzonia Yang Pertama Petua Untuk Bisa Lancar BS Mungkin Itu Yang Pertama Yang Kedua Petua Secara Umum Buzonia Apa Buzonia 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 Kalau Untuk Kelancaran BS Selama Teman-teman Sudah Ini Gimana Caranya Kita Memikirkan Gimana Yang Paling Efisien Pasti Lancar Buzonia Penang Aja Untuk Teman-teman Mari Kita Hati Pukla Risa Selama Kita Dengan Penuh Hati Saya Yakin Teman-teman Bisa Memberikan Yang Terbaik Sehingga Mendapatkan Yang Terbaik Untuk Company Kalau Company Makin Maju Pasti Kita Juga Makin Maju THR Makin Lancar Kan Pukla Risa Kenaikan Gaji Makin Lancar Amin Kita Aminkan Ya Itu Sipu Itu Sipu Sipu Luar Biasa Greeners Pasti Udah Sangat Terberkati Dengan Sangat Terbangun Dengan Apa Ya Bu Sonia Udah Sampaikan Dan Saya Yakin Juga Bahwa Kiprah Bu Sonia Ini Akan Lanjut Terus Bu Sonia Kalau Suatu Hari Ditawarin Jadi Senior Manager Suatu Hari Kita Berandai Andai Sebelum Greeners Ini Mungkin Nanti Langsung Berbondong Ngechat Bu Sonia Luar Biasa Ini Sharing Bu Sonia Terakhir Kalau Misalnya One day Ditawarin Jadi Senior Manager Bahkan General Manager Apa Di Spill Apakah Bu Sonia Masih Mengiakan Hal Itu Alasannya Kenapa Saya Tidak Bisa Melihat Masa Depan Yang Penting Saya Berusaha Semangku Saya Saat Ini Dan Mengajak Teman Untuk Gimana Caranya Kita Berkembang Bersama Perkara Kalau Ke Arah Sana Saya Belum Siap Bu Clarissa Masih Yang Perlu Diperbaiki Yang Penting Kalau Saya Mari Kita Berkembang Bersama Bersama Clarissa Kita Maju Bersama Lebih Enak Bu Clarissa Luar Biasa 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 Berarti Kita Belajar Hari Ini Apalagi Cleaners Pertama Efisien Itu Penting Yang Kedua Kalau Saya Lihat Saya Tidak Ragu Heran Kenapa Kok Bosan Di usia Mudah Jadi Manager Karena Orang Yang Mendukung Kebersamaan Mempentingkan Kemajuan Bersama Bukan Kemajuan Sendiri Oke Greeners Mungkin Ini Pasti Kurang Banget Ngobrol Ngobrol Sama Bu Sonia Tapi Saya Yakin Dan Percaya Greeners Habis Kini Sudah Sakit Hati Lagi Tapi Justru Mendukung Bu Sonia Untuk Menjadi Manager Semur Hidup Dispil Terima Kasih Banget Bu Sonia Saya Yakin Dan Percaya Semuanya Pasti Sangat Terbangun Dan Jangan Lupa Greeners Nantikan Lagi Episode Selanjutnya Dari Hotpot Masih 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 Semangat Terus Hari Ini Dan Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Bye Bye Bye